Halo semuanya, ketemu lagi Sekarang aku mau mereview Satu secet air Dari Nevaskaya Palitra Ini adalah manufaktur Yang berasal dari kota St. Petersburg Di Rusia Ini brand mereka Yang namanya White Knights Dan Mereka klaim ini adalah Brand yang khusus untuk Professional grade Yang aku punya adalah White Knights yang set 12 pen Khusus buat Urban Landscape Depannya ada Keterangan warna-warna yang ada Di dalam set, ada nama warna Nomor warna, kandungan Pigment, notasi untuk Lightfastness atau daya Tahannya, kemudian Transparansi Staining dan granulasi Kemudian ini adalah bagian Samping dari packaging Bisa dibaca sendiri aja Terus ini Ada dari Macem-macem bahasa Gitu lah Keterangan tentang Cat air ini Sini di sampingnya Jadi Mereka bilang kita bisa lihat Tanggal Kode Tanggal pembuatan Cat air ini Terus ini tadi Notasinya Keterangannya Bintang 3 itu yang Paling lightfast Jadi Cat airnya paling tahan ya Lightfast itu Jadi kalau Kita taruh Terekspos sinar matahari Dia tuh Warnanya gak akan pudar lama Semakin banyak bintangnya Ternyata dia semakin tahan lama Terus ada juga Keterangan buat Transparansi Dan Staining Made in Russia Oke Terus aku dapet ini Yang aku gak tau artinya Kalau ada yang tau artinya Mungkin bisa kasih tau Sama ini I love White nights Oke lah Tapi itu bukan stiker ya Sebenernya Karena aku beli online Udah sempet aku buka ya Oh ini tadi ya Keterangan pembuatannya Kayaknya 7 7 21 7 Juli 2021 Oke Kita buka Ya Jadi ini Emang cukup besar ya Warna putih Di depannya Ada Kayak Grafir Atau apalah Dari lambang Nefas kaya ya Kita bandingkan Dengan Tinset yang 12 Yang standar Ya Ini Yang dari Pastel Dreams Ya ternyata Emang lebih besar kan Dan Lebih tebel juga sih Kalau kita Ukur Kita bandingin Aku berharap Bisa lebih kecil sih Dari Set 12 Yang standar Supaya lebih enak Kalau misalnya Aku mau bawa-bawa Tapi Ternyata Lebih besar Yaudah lah ya Ini ada Kertas Untuk swatch warna Cuman Kayaknya Kertasnya tipis Tapi ntar Aku coba Dan ini adalah Tampilan Pennya Yang masih Dibungkus Kayak Kumpulan Permen warna-warni Gitu gak sih Oke Coba kita Lihat Nah ini Kayak Permen karet Ada Nama Warnanya Di depan Terus Ada Itu kayaknya Ada kode Pembuatannya Nggak kelihatan Ini apaan Nah ini ada Pigment Kandungan pigment Yang ada dalamnya Terus Sama notasi Yang tadi ada Di Di Apa Packaging depan Nah kalau ini Permen beneran Oke Aku akan Coba Taruh Ini di Kulkas dulu Di freezer Eh bentar Ini ada Mixing Paletnya Yang kayaknya Bisa Dilepas Ya Kita lihat dulu Ya Susah Dilepas Pake jari Karena kuku aku Udah aku potong Pendek Oh iya Bisa Direpas Ya Lumayan Jadi Bisa Ada banyak Area Buat mixing Kalau memang Mau Dibawa-bawa Keluar Atau Untuk Melukis Di Dalam Rumah Juga Bisa Oke Jadi Itu Aja Dulu Untuk Packagingnya Sekarang Aku mau Coba Naruh Di Kulkas Di Freezer Supaya Cetnya Nggak Nempel Ke Plastik Gitu Saat Dibuka Ini Juga Aku Pernah Belajar Dari Youtuber Gitu Si Ya Ini Udah 15 Menitan Itu Ada Es Krim Gading Dalamnya Isinya Sayur Oke Tapi Ternyata Pas Dibuka Ada Juga Yang Tetap Lengket Ya Nempel Gitu Ke Kertas Jadi Kayaknya Aku Kurang Lama Taruh Di Freezer Sepertinya Setengah Jam Nggak Apa Sih Setengah Jam Atau Sampai 45 Menit Cukup Berlimpah Ya Ternyata Di Dalam Pen Ini Oke Sekarang Kita Lihat Nah Ada Nomor Nomor Kode Warnanya Terus Terus Di Belakangnya Ada Lambang Dari Nefas Kayak Palitra Ukuran Pen Ini Sama Seperti Ukuran Pen Yang Standard Full Pen Ya Kurang Lebih Kalau Isinya Dibungkusnya Ada Tulisannya 2,5 Milliliter Semua Warna Warna Set Ini Dikasih Bintang 3 Untuk Light Fastness Jadi Yang Light Fastness Paling Tinggi Dalam Artian Mereka Paling Tahan Lama Jadi Di Pajang Terekspos Sinar Matahari Itu Warnanya Nggak Akan Pudar Dalam Waktu Lama Nah Karena Mereka Ngaku Sebagai Professional Grade Jadi Waktu Lama Maksudnya Yang Bisa Sampai Pulau Ratusan Tahun Setau Aku Harusnya Gitu Terus Ada Warna Disini Yang Dibilang Opak Kayak Yang Cadmium Tapi Cadmium Memang Dimana Mana Opak Menutupi Lalu Warna Lain Ada Yang Semi Transparan Dan Transparan Terus Ada Warna Yang Staining Staining Warna Yang Biasanya Kalau Karena Staining Itu Disini Dibilang Yang Golden Violet Blue Sama Green Kalau Ada Warna Yang Bergranulasi Granulasi Itu Kalau Disapuin Itu Jadi Kayak Ada Efek Tertentu Gitu Kayak Ada Butiran Butiran Pigment Yang Kepisah Atau Bentuk Efek Tertentu Itu Disini Yang Bergranulasi Itu Dibilang Yang Ultramarin Cobalt Blue Sama Cadmium Red Lalu Selanjutnya Aku Coba Mixing Ini Kuning Sama Merah Cuman Satu Dan Cenderung Ke Arah Warm Color Atau Warna Hangat Jadi Mau Dicoba Kalau Dimix Dengan Biru Biru Yang Ada Jadi Kayak Gimana Kalau Yang Kelihatan Si Emang Hasilnya Jadinya Warna Warna Yang Mute Mute Itu Warna Yang Cenderung Kalem Atau Diem Gitu Loh Selanjutnya Aku akan Coba Mencari Warna Netral Dari Guning Merah Sama Golden Yang Akan Aku Coba Campur Dengan Warna Komplementer Mereka Golden Itu Aku Anggap Kayak Warna Orange Ini Adalah Hasil Swatch Dari Kertas Yang Diset Cuman Kayaknya Warnanya Agak Sedih Gitu Hasilnya Mungkin Karena Emang Kualitas Kertas Kertasnya Juga Kurang Bagus Makanya Aku Swatch Ulang Di Kertas Cet air Ini Ini Mungkin Ada Kelihatan Yang Sedikit Noda Noda Jadi Tadi Ada Kayak Kuas Jatuh Gitu Di Kuasnya Ada Cetnya Tapi Udah Coba Aku Bersihin Dan Aku Lapis Lagi Nah Ini Catmium Ya Bisa Kelihatan Cukup Opak Sama Yang Golden Juga Ocar Light Menurut Aku Warnanya Lemah Banget Gak Pigmented Gitu Tapi Mungkin Emang Karena Itulah Namanya Ada Light Jadi Emang Warna Yang Ringan Gitu Mungkin Nah Ini Hasil Mixing Warna Hijau Dan Violet Yang Dihasilin Emang Cenderung Mute Atau Diam Lalu Lanjut Ini Warna Warna Netral Kalau Yang Kirinya Emang Cenderung Ke Coklat Itu Dari Kuning Sama Violet Mungkin Karena Violet Lebih Banyak Pigment Merah Jadi Kalau Mau Abu-abu Ya Tinggal Tambahin Sedikit Biru Lagi Oke Selanjutnya Ini adalah Hasil Lukisan yang Aku coba-coba Ini adalah Gambar Dari Salah Satu Gedung Terkenal Di kota St. Petersburg Tempat Pabrik Cet air Ini Ini Adalah Gereja Savier Cover On Blood Langitnya Aku pakai Cobalt Blue Sama Sedikit Blue Terus Gedungnya Aku pakai Ocker Light Sama Sedikit Golden Bayangannya Itu Golden Campur Cobalt Blue Lalu Untuk Dedaunannya Itu Yellow Dan Cobalt Blue Ya Emang Bagus Cet air Ini Beberapa Warnanya Pigmented Jadi disapukannya Juga enak Cuman Beberapa Yang Pigmented Itu Juga Cukup Intense Jadi Kadang Kita Harus Hati-hati Saat Ngambil Cetnya Dan Merhatiin Rasio Antara Cet Sama Air Karena Ya Kuat Banget Warnanya Jadi Baru Diambil Dikit Sudah Langsung Kelihatan Intens Nah Terus Aku Mau ngomongin Ini Soal Pennya Jadi Waktu Awal Aku Masukin Pennya Itu Kan Kurang Masuk Jadi Aku Coba Tekan Sisi-sisi Pinggirnya Dengan Jariku Supaya Dia Pas Masuk Ke Box Sampai Ada Beberapa Yang Ada Suara Klik Cuman Ya Itu Karena Cetnya Berlimpah Dan Cetnya Moist Jadi Di Tanganku Banyak Nempel Jadi Kurang Nyaman Mungkin Emang Lengkali Dia Harus Didinginin Dulu Di Freezer Biar Jadi Lebih Beku Sebelum Dirapihin Di box Nah Terus Apalagi Aku baru Notice Tempat Kuasnya Itu Kecil Kecil Aku Coba Keluar Ini Apa Ya Travel Brush Aku Yang Aku Dapat Dari Set Kotman Aku Ini Emang Kuasnya Kecil Banget Tapi Kayaknya Inilah Yang Cukup Di Tempat Kuasnya Nah Cuman Aku Sendiri Kurang Suka Sama Kuasnya Karena Kurang Bagus Aja Kualitasnya Dan Menurut Aku Terlalu Kecil Tapi Aku Cuman Menunjukin Kira Kira Seberapa Besar Tempat Kuasnya Mungkin Emang Kalo Pake Set Ini Mau Pake Kuas Yang Besar Kita Harus Bawa Kuasnya Di Tempat Yang Lain Gitu Sih Oke Aku Rasa Segini Dulu Review Aku Kalo Menurut Aku Cat Air Dari White Nights Ini Emang Untuk Ukuran Artis Atau Professional Grade Sangat Value For Money Karena Dengan Harga Yang Relatif Terjangkau Itu Kita Udah Dapet 12 Full Pen Dan Ada Pigment Yang Cukup Mahal Kayak Cadmium Itu Kan Pigment Yang Cukup Mahal Terus Warnanya Juga Light Face Semua Kalo Soal Pilihan Warnanya Kayaknya Emang Tipikal Warna Untuk Urban Landscape Tapi Aku Rasa Juga Bisa Dipakai Untuk Jenis Lukisan Lain Dan Kayak Apa Ya Atau Tipe Landscape Yang Lain Nah Ya Gitu Aja Semoga Bermanfaat Untuk Yang Nyari Set Untuk Urban Landscape Atau Buat Yang Yang Mau Nambah Koleksi Atau Penasaran Dengan Ancat Air White Nights Oke Sampai Ketemu Lagi Bye Bye